Kita kasih kater Iji suka gak kerapung? Suka Pernahnya pak? Hah? Pernah Kan di rumah udah pernah kayak waktu itu Pernah Dan kerapung Tapi di bawahnya Kerapung Ini dong Iya Tuh lagi Satu lagi Kepet ya Nah teman-teman Ini Yudhi lagi belajar Kita ajarkan mandiri Hidupan diri Gulek Gulek Apa namanya? Bawah putih Bisa ya? Bisa Jadi udah 5 hari Minum obat Ada gak Yang Yudhi rasakan dari dalam diri? Ada Apa? Hah? Bugar Oh merasa lebih bugar Berarti ada perubahan dalam diri Merasa lebih tenang? Berarti Karena Pusingnya kalau? Oh Ya teman-teman Jadi kita lagi berada di rumah pulau Nah disini lajang semua nih Ini Bang Yudhi Halo Halo Saya hello dulu Ya Ini lagi masakin buat Yudhi Lagi goreng apa? Bang Yudhi Goreng ayam Goreng ayam sama? Sama tempe Oh Yudhi mau ayam sama tempe ya? Oh ya Siapa yang gorengin? Oh Yudhi Bang Yudhi baik Bang Yudhi baik Bang Yudhi baik gak Bang Yudhi baiknya? Baik Sampai goreng yang ayam ya Jadi suka ayam ya? Ya Itunya ayamnya Diapain tuh Bang Yudhi? Di goreng biasa aja Di goreng biasa Gak dikasih kumbu Oh udah Udah diungkap gitu ya? Udah Udah diungkap ya Udah diungkap ya Udah diungkap ya Ternyata nih Bang Yudhi Selain Bisa Menjadi Fotografer Ataupun Kameramen Dia juga bisa Memasak Bang Yudhi juga bisa Memasak Jadi Ternyata Beliau ini Multitalenta juga Ternyata beliau Multitalenta Udah liat kecekatan dia nih Lagi Membolak-balik ayamnya Udah matang belum? Jangan Belah Tunggu-tunggu piringnya Oke Ya Siap Lanjut Yudhinya mau makan Malu Yudhinya Tunggu lagi goreng tempe Tunggu lagi goreng tempe Coba kita lihat dulu Kita sorot dulu Kita lihat dulu tempenya Ini tempe Sudah tempe dibumbuin Jadi ini memang khusus Dipersiapkan oleh Nyonya besar Dari rumah Dari rumah Buat sang suami Tercinta Dibawain Maskanan Ataupun Lauk yang sudah Diungkap Jadi nanti Ketika Kita mau makan Kita sudah siap saji Kita tinggal goreng ya Tinggal digoreng Tinggal digoreng Nah jadi ini Jadi solusi juga nih Buat para Para bapak-bapak Yang jauh dari Dari rumah Dipersiapkan Makanan-makanan siap saji Tapi bukan Menghindari makan Makan yang tidak sehat Nah ini Ini ayamnya nih Ini ayamnya Itu apanya itu kakinya ya Apa ini Paha ayam ya Paha ayam Oke Kecil paha ayamnya Ini sepertinya Ini anak ayam ini Anak ayam Nanti pas buka puasa Ada makan induk ayam Nanti pas buka puasa Makannya induk ayam Sekarang Hukuman bagi orang Yang tidak berpuasa Dikasih anak ayam Setelah Berbuka puasa Nanti baru makan Induk ayam yang lebih besar Oke Oke Ya Ini Ayam sudah matang Tempenya Ayamnya juga sudah matang Ini bang Ini sudah selesai Ayamnya sudah matang ya Sudah matang Bang Ifki Punya IG gak Ada Apa IGnya Ifki underscore contact underscore research Oke Atau diketip ifkidek research juga ada Oke Jadi Kita lagi nunggu nasi nih Kita lagi masak nasi Bentar Tara Ini sebentar lagi Oh masih merah nih Masih merah Belum Jadi lagi Tahap pengeringan air Ya teman-teman Ini Mohon maaf ini Rumahnya berantakan Tapi Maklum ya Maklum ini bukan Disini nih gak ada perempuannya Gak ada ibunya Jadi Laki-laki semua Jadi gak ada Jadi harap maklum Dan memang ini rumah Hanya rumah persinggahan Rumah persinggahan Dan boleh dibilang Ini hanya rumah Sesaat saja Ditempatin Ya teman-teman Ini ikan kerapu Ikan kerapu Jenis cantang Nah ini hasil Budidaya kita sendiri Tepatnya di pulau panjang Nah ini kita Budidayakan dengan cara Keramba jaring apung Sudah Sudah besar sekali nih Ini udah berat 2 kg Sekitar 2 kg Setengah Ini kita mau bakar Ada yang mau ikutan Yuk kita pekat ikat Rame-rame Dan kita bersihkan dulu Lihat proses pembersihannya Sebentar Ini disisikin Ini karena sisiknya tebal Teman-teman Sisiknya tebal Jadi memang harus Benar ini Benar-benar Habis sisiknya semuanya Kalau enggak Agak kurang nyaman Memakannya Kalau ada sisik Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Seperti Selamat menikmati Jangan menikmati Seperti Selamat menikmati Selamat menikmati Ini kata-kata yang paling saya kesalin awalnya sama dia Jadi saya didesak-desak terus Nah sekarang ini dia candahin saya Om, om, mana baju Jo? Jadi sebagai candaan sama dia Jadi bagus, dia sudah ada kebajuan, dia sudah bisa bersanda Tadinya dia nggak bisa bersanda Nah sekarang dia nyandahin saya Om, mana baju Jo sayang Ya, jadi Ya cerita juga sedikit ya Jadi awal-awal dia ke rumah dulu Ya kan ada bajunya tuh baju hijau Baju hijaunya tuh Maaf bajunya tuh udah Udah compang-camping Udah kotor Nah Kita gantilah di rumah bajunya Kita ganti dengan yang lebih bagus Kita beliin baju Nah sama si mbak Karena baju itu udah Udah nggak layak pakai Dibuanglah baju ini Dan karena si Yudi-nya pun Sudah pergi, udah kabur Maka dibuanglah bajunya Nah Habis itu Yudi kembali lagi ke rumah Dia ingat baju dia Ditanyain terus ke saya Bajunya mana, bajunya mana Jadi saya pusing mau jawabnya Mau saya bilangin dibuang Takut dia ngambek, takut marah Ya saya memberikan jawaban-jawaban yang tidak tegas Jadi dia penasaran Ditanyain terus, ditanyain terus Akhirnya saya agak-agak Ngomel-ngomel ke dia Oke Nah Sekarang ini Si Yudi-nya Karena dia sudah plong Dia udah curhat Dia udah plong gitu kan Jadi dia dicandain saya Om Mana bajunya Om Sambil ketawa Yang tadinya serius Sedang ini udah disandar Alhamdulillah Itu udah adalah suatu kemajuan Suatu kemajuan bagi Yudi Ini sekarang kita lagi Mau bakar ikan kerapu Lagi kita kasih Bukan bakar ya? Hah? Bukan bakar ya? Ya bakarnya pakai pikol aja Oke Jadi harusnya ini bakal bakar pakai arang Tapi ini karena dadakan Kita Tidak punya persiapan arang Kita bakarnya pakai ini aja Pakai pikol yang ada Nah Jadi teman-teman Yang perlu dirobak sama Yudi Ini satu nih Apa coba Menurut Yudi apa nih? Cara duduknya Itu cara duduknya itu belum gak tepat itu Kurang bagus Tidak mencirikan cara duduk orang yang percaya diri Duduk orang yang percaya diri Percaya diri gimana? Seperti apa? Mantap Nah gitu Itu duduk orang percaya diri Percaya diri Tapi kalau duduknya Apa sih selalu tuh duduk kayak tadi tuh? Apa itu duduknya gitu? Jokok Apa? Jokok Jokok Itu duduk orang yang frustasi Duduk orang frustasi Duduk orang putus asa Duduk orang yang tidak percaya diri Seperti itu Nah sekarang Yudi sudah percaya diri Sudah yakin dengan diri Ini loh Yudi yang baru Nah juga cara duduknya Oke 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 Ya sekarang kita Diamkan dulu teman-teman Ini chef Apa ini? Chef ya? Chef dadakan Chef dadakan Mas Asa bisa masak Oh iya Chef Asa Chef Asa Kalau kata Ibu Mujayanti Kayen Chef Asa Katanya Mas Asa Mas Asa Halo Ibu Mujayanti Itu Ibu Mujayanti itu pendukung setia Commentnya selalu banyak Terima kasih Ibu Mujayanti Selalu terkesan buat saya Mujayanti selalu ini Apa namanya? Selalu konsisten gitu Selalu hadir Dan malah menunggu video detik Asa Dan saya kagum sama si Ibu Ini kita kasih butter Ini butter nih Harum banget Ini selingat aja teman-teman Menunggu Apa Tunggu berbuka kuasa Kita memasak Ini khusus kita bikinin buat Yudi nih Kita makan Kerapu Kerapu Cantang Ini kita kasih butter Jadi suka gak kerapu? Suka Pernahnya pak? Bu Pernah Kan di rumah udah pernah kayak waktu itu Pernah Dan punya kerapu Tapi di bawahnya Ini Bakar Ini mudah-mudahan ada jari Enaknya Oh iya Bawang putihnya belum Lupa Berspaget? Iya Bukan Oke bawang putih Nah ini Tinggal kita kasih Sekarang kita Giling Apa namanya? Bawang putih Bawang putih Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Biar dia tidak stres Bisa kan? Bisa Halus Halusin Ngapain yuk? Mulut bawang putih Coba lihat Udah tuh Udah halus Udah sih Oke Kita kasih olesan bawang putih Sama miat Ini enak banget Jadi Ini enak nih Suka gak? Ini terasakan ya Alah apa ini? Alah chef Alah chef apa? Bang Asa Oh Bang Asa Nyimak tadi ya Alah chef Bang Asa Oke Oke ini nanti Buat nanti Bersadangan Sekarang kita Pangkar Oke Bukan Kita nyalakan Tapi sedang aja Jangan gak usah Ini Gak usah terlalu panas Ini baternya Nanti kita Tamat-tamat Jadi teman-teman Dari awal Sampai sekarang Dia Dia ada Tas Selalu Di badan dia Dalam keadaan tidur pun Pake tas Kalau dulunya Jacket Jacket Selalu itu yang dimilipkan Ke leher Selalu di lehernya Mau dalam keadaan tidur Juga disuduh Dari lepas lepas Dan sekarang ini Setelah kita beliin tas Dia selalu Mau bawa tas Ter sana kemari Nah kita ini Ini masih misteri Kenapa Nanti kita Correct nih Apa yang sebenarnya Terjadi Apakah ada Harta karun Di dalam Tidak ada Tidak ada Ada apa Ada jimat Ada jimat Jimat apa Jut gobang Gak ada jimat Gak ada jimat-jimatan Sama Allah Jimat-jimatan itu lewat Lewat jimat-jimatan Jimatan itu Hanyalah zikir Zikir kepada Allah Hanya itu Jimat-jimat Lewat Gak ada jimat-jimatan Jimat-gobang Kalungnya bagus Sebenarnya Tasbih Cuman Peruntukan tasbih Buat ini Buat berzikir Bukan buat Sebagai hiasan Nah sebaiknya Tasbih ini Dipakai pada saat sholat Jidih Sholat tua Iya Pada saat sholat Abis sholat Kita bersikir Ini dari mana Dapatnya Dikasih teteh Dikasih teteh Oh Makanya Jidih selalu pakai Tapi maksud Teteh itu Buat zikir Bukan buat ikan Hunganungin Untuk dia balik sendiri Tadi Inisiatif sendiri Oh iya Udah ngerti dia Udah dibolak-balik Ini nya ayamnya Jadi dia goreng ayam Sama teteh Jadi dia udah ngerti Awalnya kita suruh Dia gak mau Gak mau Apapun Dia suruh Gak mau Dia suruh Gak mau Udah Udah Kalo Udah 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 kering Coba Coba Lihat Oh iya Tidak Tidak apa-apa Ambil piring Ini Piring Di sini Sekarang Tiba-tiba Bisa masak Ayo Nah ini Sekarang Kita oles Oles Kulitiknya Angkat Angkat Sementara Saya Eh Udah Masak Udah Ayamnya Kok masih butih Sementara Tidak Sudah Sudah Tapi dia udah matang Dia udah dihitung Udah Bebas Gak apa-apa Jadi teman-teman Kami selama Dua hari Berada di Bulau Proses Untuk Refreshing Udi Yang tadinya Di rumah Mungkin ramai Sekarang Kita bawa ke pulau Biar Biar Jadi tenang Kita ajak Beraktifitas Keseharian Kita ajak Ke laut Nah Dengan begitu Diharapkan Ini Ini Bisa Merefresh Kikiran-kikiran Yang Yang negatif Selama ini Tapi ya Gila Terlihat Hasilnya terlihat Dia sudah mulai Ceria Dia sudah Ceria Dia sudah bisa Mencantai Saya Sudah Sudah Bagus Sudah Ada kemajuan Keluar Gue sendiri Bisa Oh iya Iya Kalau tadi Keluar Tadi Beli Beli Roti Nah Dia sudah Mau Tadinya Dia tidak Mau Dia Malu Ketemu Orang Jadi Kalau di pulau Ini Setiap Ada tamu Yang datang Ketemu Sini Dia Pastilah Di ke dalam Kamar Sekarang Sudah Tidak Sudah 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 Menampakkan Diri Muncul Kekormukaan Tenggelap Sudah Muncul Tenggelap Ya Maksudnya Sudah Tampil Tampil Di Public Bagus Mantap Ada kemajuan Nah Diharakan Yudi itu Dari hari ke hari Itu meningkat Terus Ada kemajuan Kemajuan Terus Ya Insyaallah Ya Disana Disana Hanya Cidok Tengg 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 ya teman-teman ini udah natal dan bakarnya bagian udah mau buka ini teman-teman inilah ikan bakar hasil kreasi kita ketiga Yudi ya udah bisa ya nanti kalau bikin kerabu bakar udah bisa ya oke 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 ya kita berbuka puasa yuk kita berbuka jadi jadi perjalanan terjauh Yudi itu kemana hehehe hehehe kekali deres ngapain kekali deres ngapain ngapain cari uang di situ kerja apa cuci mobil oh pernah nyici mobil dari deres itu merantau yang terjauh kalau ke Jakarta belum pernah Oh tangerang ya kali deres ya Tangerang terus maunya mau kemana pingin ke Bandung sama ke Jogja ke Bandung ketemu siapa Sinti Hai bukan hehehe 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 terus pingin ketemu siapa lagi kolat demakan kolat demakan Oh orang mana itu orang Papua orang Papua terus kalau ketemu dia ngapain sepuluh bintang tanda tangan oh itu bintang tanda tangan emang kenyang dengan begitu senang ya hah senang senang kenapa kok mesti senang kayak gitu bener mesti ketemu idola saya oh gitu terus siapa lagi idolanya Atep Atep itu orang mana Bandung nama panjang siapa Atep Hermansa hehehe dia Persib juga Persib juga Persib juga oh gitu masa eh apa namanya pendupung Persib belum pernah ke Bandung kenapa gitu hehehe enggak punya ongkos enggak punya ongkos masa waktu itu banyak uangnya waktu itu uang judi banyak masa orang gede gini diculik masa orang gede gini diculik kucingnya kenapa masa diri kita bisa dikalahkan oleh rokok ya enggak begitu kita harus bisa mengendalikan diri kita bahwa rokok itu bukanlah sesuatu hal yang utama dalam hidup rokok itu hanyalah selingan nah kalau sekarang yudi om lihat rokok itu adalah hal utama dalam hidupnya tidak ada yang lebih penting selain rokok itu salah itu harus dirubah kopi silahkan jadi rokok bukanlah kebutuhan utama oke 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 janji ya jangan jangan rewel-rewel lagi masalah rokok dikendalikan diri kita itu kendalikan diri ya dikendalikan dirinya ya insyaallah insyaallah oke yudi yudi yud yud yudy kan sudah udah 5 hari ya udah 5 hari ya ya 5 hari yudi udah 5 hari minum obat ada enggak yang yudi rasakan dari dalam diri apa bugar huh bugar oh merasa lebih bugar berarti ada perubahan dalam diri merasa lebih tenang kadang benar kalau pusing kadang pusingnya kalau hehehe 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 bukan itu mah jawaban ngawur itu yang sebenarnya apa yang dirasakan setelah minum obat lebih tenang lebih rilek lebih apa lebih perkataan lebih terarah lebih teratur tidak ngelantur benar benar ya benar tidak benci sama orang tidak tidak tadi bilang om apa apa jahat sesungguhnya oh hehehe terus kenapa dibilang jahat oh oh gitu nah itu tandanya sah sayang kenapa sayang terus apa lagi apa lagi apa lagi jawab dulu hehehehe jawab dulu karena 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 sayang karena sayang karena tidak ingin Yudinya terbakar mulutnya karena rokok rokok gak masalah hehehehe 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 tuh bang ifki dia mah gak pernah tergantung sama rokok dia gak pernah tergantung sama rokok pokok yang kebutuhan pokok itu apa coba apa makan terus hehehe ya boleh gak apa-apa nyanyi itu hiburan boleh terus makan minum mandi sandang tangan papan nah itu artinya pakaian gitu nah itu perlu rumah biar kita tidak hidup di jalan nah sekarang Yudi udah mendapat semuanya meskipun belum sempurna apanya belum sekarang om tanya makan sudah sempurna belum sudah dapat udah udah teratur meskipun belum sempurna tapi makan sudah teratur kan tiga kali sehari udah ada lauknya ada sayurnya ada nasinya ya kan nah kebutuhan mandi sudah terpenuhi belum sudah karena mandinya teratur kalau di rumah kebutuhan pakaian udah terpenuhi belum meskipun belum sempurna Alhamdulillah ya meskipun gak baju-baju yang mewah-mewah meskipun gak baju mahal tapi adalah gitu disyukuri aja gitu ya disyukurin Alhamdulillah terus tempat tinggal Alhamdulillah nyaman kita tidak tidur di emperan lagi kita tidak diusir-usir orang lagi nah itu kita ucapkan Alhamdulillah kita syukuri masih ada orang yang peduli sama kita gitu nah sekarang tinggal Yudi menata hati menata diri ya nah cobalah untuk belajar hidup tenang hidup berpikiran positif terhadap orang lain jangan berpikiran negatif karena berpikiran negatif itu akan merusak pikiran kita nih contohnya Bang Ifki nih dia gak pernah berpikiran negatif sama orang dia selalu berpikiran positif makanya dia terlihat awet muda meskipun umurnya udah tua belum ya tapi dia terlihat awet muda karena dia selalu berpikiran positif gitu ya oke Yudi oke ya besok lagi kita sambung ya nasihatnya ya oke selamat tidur ya ha waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yuk gimana katanya tentang rekam video Kak Ipar Kak Kak Andu Mama bilang jangan mau kalau direkam sama orang lain sama Om gak apa-apa kenapa gitu jadi gak boleh rekam-rekam sama orang lain itu Mama yang ngomong semua orang semua orang terus Yudi bilang apa oh iya Ma gitu ya emang kalau orang lain yang rekam kenapa gitu takut takut dipersalahgunakan oh gitu takut dipersalahgunakan disalahgunakan gitu takut ngada-ngada gitu ya udah ya nanti kalau ada yang rekam-rekam Yudi nanti dibilangin aja ya gak boleh gitu ya oke Yudi sehari itu Yudi menghabiskan rokok berapa dua bungkus dua bungkus benar dua bungkus gak boleh jadi kurangin itu rokok gak boleh seri-siri ngerokok ya jadi kalau sama Om rokok banyak-banyak itu gak ada gak boleh dari sendiri boleh gak boleh bukan masalah uangnya bukan masalah uangnya tapi masalah kesehatan uang masih bisa dicari tapi kalau udah sakit semua uang yang dicari itu habis ya jadi dipikirkan itu jadi jangan pikirannya itu jangan otaknya selalu di dihiasi hanya rokok 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 aja baru bangun tidur masih merem matanya yang ditanyain rokok ada juga orang bangun tidur itu minum bukan hanya rokok salah kalau kayak gitu ini sekarang Yudi lagi sakit lagi batuk masih ngerokok juga Yudi itu pengen sembuh gak? pengen? terus mau gak tinggal di Labuan? mau? mau mau ngeliat bapak ha? yang ngeliat kenapa emang? jahat ya? ya enggak lah janganlah berpikiran bapaknya jahat terus kalau ada yang mau ngambil Yudi mau gak? siapa yang mau ngambil? kalau ada yang mau ngambil gitu misalnya ada yang mau ngasuh jadi bapak angkat lagi gitu mau gak? mau nganti om? gak mau kenapa? jahat takut dijahatin kalau disini jahatin gak? kan rokoknya ditahan-tahan kan rokoknya kan gak full oh jahat kayak gitu jadi kan sudah beberapa hari nih sudah beberapa hari dan sudah beberapa minggu bersama Aiki ditemanin dibantuin apa tanggapan Yudi? terhadap Aiki ini? terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak ini gak? ha? baik banget baiknya apa? baiknya nemenin keluar nemenin keluar terus kalau habis apa ya? oh jadi jadi kebaikan orang itu diukur dengan rokok gitu? oh bukan juga ya tapi paling tidak Aiki itu mengerti oh keinginan Yudi Aiki itu mengerti perasaan Yudi gitu ketika Yudi butuh dia selalu selalu ada selalu membantu dia rela berkorban ke warung beliin rokok nah sebenarnya Yudi juga harus menyadari itu jangan karena Aiki nya baik pengertian nah Yudi juga harus menjaga perasaan juga ya oke teman-teman setelah tiga hari kita berada di pulau panjang ini saatnya kita akan kembali ke kota serang setelah kita mengajak Yudi bermain ke rambah ikut mengajak panen dan Yudi nya juga cukup menikmati perjalanan ini ini Yudi nya lagi habis bangun tidur lagi rendah-rendah cemberut yuk kalau orang cemberut tuh gini ya mental ya mental cuma dibuka maskernya dulu halo 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 gimana yuk kesannya di berada di pulau panjang seru seru ngapain aja ada sinyal ada sinyal oh gak ada sinyal oh serunya gak ada sinyal gitu ya oh itu bukan seru atau mencengkelkan ya mencengkelkan mau lagi gak ke pulau ini mau ya nanti kapan-kapan kita ke pulau lagi ya nanti dengan persiapan yang lain lebih mantap ya 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 teman-teman sampai jumpa di video kami berikutnya ya 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 ya